Dan Alhamdulillah 10 diantaranya sudah dinyatakan B21. Terima kasih. BNNP dan Polri tentunya. Kemudian hukuman TNI dan Polri dalam... ...milik negara hasil penindakan yang dilakukan oleh Kanwil Bia Cukai Banten, kantor pelayanan Bia Cukai Merak, kantor pelayanan Bia Cukai Tangeram. Yang dihasilkan dari tahun 2021 sampai 2022. Sebagian besar yang 2021 sudah kita dimusnahkan di tahun lalu juga. Yang waktu itu kita sama-sama hadiri. Kita hadiri di Merak. Dan beberapa yang belum sempat kita musnahkan kita gabung di musnahan kali ini. Jadi ini adalah kegiatan penindakan 2021 sisa. Dan 2022 sampai periode bulan Jumri kemarin. Jumlahnya 9.574.560 batang rokok. 8,39 liter hasil pengolahan tembako lainnya yang kita kenal dengan HP atau VIT. Kemudian 429 batang cerutu. Nah kemudian kecerutunya ada contohnya. Kemudian 4.124 liter MMEA yang terkenal dengan miras, minuman teras. Kemudian 663 buah kancing dan 2 kartun golden stock beef noodle. Perkiraan nilai barang kurang lebih Rp10,4 miliar. Kemudian potensi kerugian negara Rp7,4 miliar. Itu pelompok yang pertama.